Oke, saya peringatkan setelah menonton video ini kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial yang sangat menarik Dan tentunya ini canggih Oke, bahan utama yang dibutuhkan kali ini adalah cas HP bekas dan sudah rusak seperti ini Jika kalian memiliki cas HP yang sudah rusak tetapi kalian sudah membuangnya, pasti kalian akan menyesal setelah menonton video ini Oke, langsung saja kita eksekusi Untuk bahan utamanya, tentu saja disini kita menyediakan cas HP yang sudah rusak Jika kalian memiliki cas HP yang sudah rusak ataupun yang sudah terbakar, itu tidak apa-apa ya teman-teman Nanti akan kita manfaatkan satu komponennya saja Kemudian disini ada kabel Saya hanya menggunakan 10 cm saja Dan yang terakhir disini ada solder Langkah pertama kita bongkar terlebih dahulu cas HP yang sudah rusak ini Caranya tinggal kita cabut saja menggunakan tang seperti ini ya teman-teman Dan isi di dalamnya seperti ini Ada terdapat banyak sekali komponen elektronikanya Dan disini yang kita manfaatkan hanya ini Transistor C945 Disini untuk satu komponen cas HP hanya terdapat satu ya teman-teman Umumnya hanya terdapat satu Saya tidak tahu juga bila ada yang terdapat beberapa buah dalam satu komponen cas HP tersebut Oke, makanya disini kita menyediakan dua buah cas HP Dan kita ambil satu per satu Dan disini ada lampu LED-nya Lampu LED-nya juga kita ambil satu buah saja Oke, seperti ini ya teman-teman Dan setelah kita ambil semua komponennya Hasilnya seperti ini Disini hanya ada tiga buah komponen saja Dua transistor C945 Dan satu buah lampu LED Oke, untuk rangkaiannya seperti ini ya teman-teman Ini sangat mudah Kalian pasti bisa merangkainya sendiri di rumah Karena ini sangat simple Untuk kaki yang pertama itu adalah emitter Yang kedua adalah kolektor Yang ketiga adalah basis Jadi dari transistor pertama itu Kaki basisnya kita sambung ke arah kaki emitter dari transistor yang kedua Dan kaki kolektornya kita sambung seperti ini Oke, kemudian kaki kolektor ini kita sambung ke arah lampu LED-nya Kita sambung ke arah kaki yang negatif Oke, langsung saja kita sambung seperti ini Untuk gambar yang lebih jelas gambarnya seperti ini Oke, ini adalah kaki yang negatif Dan yang disini adalah yang positif Oke, seperti ini ya teman-teman Semoga mudah untuk dipahami Kemudian disini saya mengambil kabel yang sudah kita sediakan tadi Untuk kabelnya sebenarnya hanya kita ambil satu helai saja ya teman-teman Oke, hanya saya ambil satu helai seperti ini Dan kemudian kita persiapkan paku Setelah itu kabelnya yang satu helai ini tinggal kita lilitkan Kurang lebih lilitannya 10 lilitan saja Atau lebih juga tidak apa-apa Dan setelah kita lilitkan hasilnya kurang lebih seperti ini Ini sudah jadi sebuah spiral ya teman-teman Dan tinggal kita potong agar ini lebih rapi Dan yang selanjutnya disini untuk mengetesnya Saya menyiapkan baterai cas seperti ini Ini adalah baterai cas biasa Dan harganya di online hanya kurang dari 10 ribuan saja Ini sangat murah ya teman-teman Untuk yang hitam adalah yang negatif Dan yang merah adalah yang positif Dan cara menyambungnya seperti ini Apakah kalian sudah tahu kali ini saya membuat alat apa? Oke, ini adalah alat pendeteksi kabel yang sudah putus ya teman-teman Dan untuk rangkaiannya seperti ini Disini ada baterai Yang bawah adalah yang positif Dan yang atas adalah yang negatif Kemudian tinggal kita sambung saja Oke, ini sangat simpel ya teman-teman Pasti kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah Jadi fungsi dari alat ini Jika ada kabel yang putus di dalamnya Dan itu tidak terlihat oleh mata ya teman-teman Alat ini bisa kita gunakan untuk mengetesnya Apakah kabel itu sudah putus Ataupun masih baik-baik saja Oke, agar lebih jelasnya Langsung saja kita tes Apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak Oke, disini saya menyediakan beberapa alat elektronika ya teman-teman Yang pertama disini saya ambil contoh Dengan menggunakan solder seperti ini Jika solder ini ditancapkan ke listrik PLN Maka ada arus listrik yang mengalir pada dalam solder ini Dan jika kita tes lampunya pasti akan menyala Oke, seperti ini ya teman-teman Ini tidak kita sentuh Tinggal kita tempelkan pada bagian luarnya saja Dan jika lampunya menyala Ini artinya di dalamnya kabelnya masih normal Dan tidak ada yang putus Jadi fungsinya ini mirip seperti tas pen wireless ya teman-teman Dan kegunaannya kita bisa mendeteksi kabel yang putus Pada bagian selongsong kabelnya tanpa kita bisa melihatnya Jadi kita lebih mudah dalam mengetahui kabel mana yang masih bagus dan yang sudah rusak Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman Untuk kalian yang mengeluti bidang elektronika Pasti tidak asing dengan cara seperti ini Oh iya teman-teman Disini lampunya sengaja saya matikan Karena agar lampu LED dari alat ini bisa terlihat dengan maksimal Untuk alat yang kita buat dalam video kali ini Ini bisa mengecek arus AC maupun arus DC dari cas ataupun adapter ya teman-teman Dan ini sangat mantap Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang lebih bernilai Dan juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Oke teman-teman, kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax